Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si R.Y dan terima kasih telah mampir ke channel ini Untuk video kali ini gue yang membahas tentang Animetos Prediction 2 Mamahahanu Surego Gotomotokanodata Wah gue susah banget ini baca judulnya, merepot kan? Bahasa Inggrisnya My Steve Mom Doctor Is My Ex Jadi anak perempuan dari ibu tiriku mantanku Mantep Jadi anime ini sudah tamat ya, sekitar 4 hari yang lalu semenjak gue bikin ini video Dan studionya Nine Project gitu kan Ini studio juga akhir-akhir ini tiba-tiba memberikan season 2 Gue lupa kemarin anime apa yang diberikan season 2 Tapi itu anime release tahun 2020 atau 2021 itu gue lupa Tapi sampai sekarang itu belum ditopon filmasi kapan tanggal tayang Karena emang di studio kayaknya sibuk banget gitu kan Kenapa ya? Karena ini studio sangat sibuk menurut gue Dan saat ini sibuknya di setiap musim ada aja mereka punya anime Dan kualitasnya bener-bener bagus gitu kan Biarpun mereka nanti akan membawakan apa namanya Like novel-like novel yang underdog Yang cuma modal tetek dan lain-lain Tapi mereka sukses membawakan dengan desain karakter yang luar biasa Oke, selesai sampai saat itu Kapan season 2 dari ini anime? Pertama adalah ini dari like novel ya Mungkin Terus digaris bawah ya Rumor tentang like novel itu cuma buat promosi itu masih ada sampai sekarang Cuma melihat tren ke belakang Banyak banget anime yang mau dari like novel Mau dari manga, web novel Ataupun juga game Itu tetap dilanjutkan Itu memberikan gue angin segar Kalau anime mamahaha juga akan Foki seperti itu Gue bilang foki Karena emang like novel itu lagi itu perlu kefokian juga Kita lihat overall, kita lihat juga Apa kemarin tuh anime si gue banget ya Tiba-tiba dapat lanjutan Yang gak dikira-kira gitu kan Tapi wajar Karena dua judul yang gue sebutin tadi itu judul besar Tapi untuk anime yang cuma modal tetek bengek kan Apakah juga bisa mengikuti jejak Dari karya-karya yang memang ditunggu karena kualitas story Jujur, rating 6 disini itu Adalah karena waifunya enak dipandang Desain karakternya menyenangkan Karakter-karakternya imuj Tapi tidak untuk ke-feel atau kenyamanan gue menonton Jadi apabila kalau misalnya dikatakan anime ini akan lanjut ke season 2 Faktor yang memengaruhinya itu Lagi-lagi itu adalah Trendnya Apakah nanti ke depannya Trend anime model beginian itu Bakal rame atau enggak Ingat, isekyo smartphone aja Bakal lanjut biarpun hanya Harus menunggu 5 tahun Hanya lagi Harus menunggu 5 tahun Dan Mama HH ini Termasuk anime yang musim itu Penontonnya cukup Cukup ramai ya Cukup aja Gak banyak banget Cukup aja Tapi dengan kepopulerannya yang ada Bisa memberikan angin segar Kalau anime ini akan diteruskan kembali Ke season selanjutnya Prediksi gue sih agak susah ya Gue menganggap Mama HH ini hanya 40% dilanjutkan 60% tidak dilanjutkan Dan jikapun dilanjutkan Prediksi gue itu juga rilisnya ya Di tahun 2025 ya Karena emang nih studio Sibuk banget Kecuali tiba-tiba pindah studio Itu beda lagi Prediksi gue adalah Jika dilanjutkan Biarpun gue mau prediksi Enggak lanjut ya Itu di tahun 2025 Kecuali dia ganti studio Atau studionya Tiba-tiba Lebih Feel Kalau anime ini bakal Jauh lebih populer Daripada Project mereka yang lainnya Atau produsernya Tiba-tiba Kejatuhan uang dari langit Melanjutkan ini anime Dan juga Mesisikan Project lainnya Kalau bisa terjadi bos Oke itu aja yang bisa gue sampaikan Thanks for watching I'm C.R.Y.M See you next time I'm C.R.M